Intro Menjelang akhir tahun 2017, aparat kepolisian Dietrich Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan rencana pengedaran ekstasi yang dikirim dari Jerman. Rencananya ekstasi tersebut akan diedarkan pada malam pergantian tahun nanti. Terkait kronologis kejadian, Kombes Poloswondo Nainggolan menerangkan bahwa berkat kerjasama dengan Dirjen Beacukai pada hari Rabu 20 Desember 2017, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat berhasil ditangkap tersangka DCS alias C dan ABL alias AB di halaman parkir kantor pos Jakarta Utara. Dari tangan pelaku tersebut, polisi mengamatkan sebuah paket. Dan di dalam paket itu terdapat tujuh buah kotak susu. Setelah dilakukan pengecekan, di dalam kotak susu tersebut terdapati tablet ekstasi berwarna merah muda, berlogo Hello Kitty sebanyak 20 ribu butir. Setelah terwujud daripada keserusan dari Polda Metro Jaya untuk melakukan pengungkapan Narkoba. Jadi Narkoba ini yang khususnya untuk ekstasi ini berasal dari Jerman ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini dikemas di dalam plastik ini. Jadi dimasukkan di sini, kemudian dibungkus. Dibungkus di dalam kotak. Dalam kotak merk Hero ya, ini di sini. Seperti ini, kemudian dimasukkan di sini. Nah, dimasukkan di sini. Suwondo juga menjelaskan, dalam pengakuan tersangka, peredaran tersebut dikendalikan dari dalam lapas warga negara Malaysia berinisial A. Pelaku mengaku dipinta A mengambil paketan ekstasi untuk diberikan kepada SDN. Berkat informasi yang diperoleh kedua kurir itu, polisi berhasil meringkus SDN di apartemen Green Bay, Pluit, Jakarta Utara. Dari tangan SDN, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,66 gram, 7 putir ekstasi, timbangan elektronik, dan 3 buku berisi catatan transaksi narkoba. Dari Jerman yang sudah dijelaskan tadi, dan ini diperuntukkan untuk tahun baru, acara tahun baru, dan dikendalikan oleh LP, dari LP atas nama A. A ini punya dua jaringan, yaitu dua orang khusus untuk mengambil barang ini, dari kantor penerimaan barang, lalu satu orang yang khusus diambil nanti untuk diperdagangkan. Kini para pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsidir pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata.